Waduh, spotnya bagus ya. Jadi untuk menuju ke Jurukwensi dan juga mengupas tentang sejarah Gunung Karang, bismillah ya Allah. Ya, bisa kita lihat sebelah sana, ada satu pohon yang menjulang tinggi dan juga ada yang sedang berdiri di atas pohon itu, sahabat. Ya, balok teh, panenten, salah sawiosna. Mohon, salah sawiosna, mah, etak. Oh, gitu. Nyanya-nyanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat. Jadi kita akan mengupas sejarah tentang Gunung Karang yang berada di Kecamatan Sukanegara ya. Ya, ini Patilasan Proposiliwangi. Seperti inilah rutenya menuju ke Jurukwensi ya. Oke. Waduh, spotnya bagus ya. Jadi untuk menuju ke Jurukwensi dan juga mengupas tentang sejarah Gunung Karang. Oke, sahabat. Oke, sahabat. Setia ahli riwayat ya. Saat ini kita sudah seperempat perjalanan ya. Menuju ke Gunung Karang. Dan yang pertama akan kita tempuh ya ini menuju ke Jurukwensi. Di Cikurutug ya. Tepatnya rumah daripada Jurukwensi, Gunung Karang tersebut. Yang ada Patilasan dan juga Makom Karomah yang berada di puncak Gunung Karang ya. Lokasinya berada di Kecamatan Sukanegara, sahabat. Barakallah. Oke, dan ini adalah Pohon Pinus ya. Yang dimana menjadi objek wisata alam bagi beberapa wisatawan ya. Cocok sekali untuk wisatawan dan juga orang yang suka healing. Menjadi salah satu tempat rekomendasi wisata alam yang berada di Cianjur ya. Tepatnya di Kecamatan Sukanegara. Barakallah dan indah berikut adem ya. Waduh. Oke. Assalamualaikum. Namang Bapak? Alhamdulillah. Bade kemana tuh ya, teh? Bade uwi. Bade uwi, atas dimana? Cepat itu. Uh, muhun. Bimakasabna baranya. Bade kemaran, teh. Bade healing. Bade nyam, burunya. Kegunung. Ngedapiduana, Bapak. Amin. Barakallah. Oke. Jadi saat ini kita nongkrong dulu bersama Kang Ian Channel berikut narasumber kita dan juga beberapa rekan-rekan kita ya. Barakallah. Dasar ku dulu lempang. Oke, teman-teman semuanya dan juga sahabat setiah ahli riwayat ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mengair sudah setengah perjalanan ya. Merujuk ke Gunung Karang dan kita akan berunjuk dulu ke Kasepuhan ataupun Juru Kunci untuk mengetahui sejarah ataupun melawan lupa ya. Atas kesolehan dan juga siar yang pernah guru-guru kita lakukan semasa hidup untuk memberjuangkan daerah-daerah kita sehingga menjadi mayoritas Islam. Barakallah ya. Jadi seperti ini keadaannya. Jadi kita harus melewati pohon pinus terlebih dahulu ya untuk menuju ke arah Gunung Karang. Barakallah. Oke. Kita akan lanjutkan virtual perjalanan kita kali ini menuju ke Gunung Karang ya bersama beberapa rekan dan juga beberapa konten kreator ya dari Kang Ian Channel dan juga Singgah Sana Alam. Barakallah. Kita yang pertama akan mengungkap sejarah ataupun melawan lupa ya. Oke. Sensasinya kalau misalkan malam luar biasa ya. Ini kalau malam Kang Ujang suka ada juga? Malam ada. Suka ada juga ya? Ada. Mungkin gelap gulita dan harus? Paling pakai senter. Oh senter yang biasa maupun yang bagus juga? Bisa ada yang jemput atau ada minta diantar sama Tugang Ojek bisa langsung. Oh bisa? Iya. Barakallah. Oke. Mungkin saat ini kita sudah beranjak setengah atau seperempat perjalanan? Ini baru seperempat perjalanan. Barakallah ya. Oke. Ada batu besar ya. Masya Allah. Mungkin ahli spiritual bisa tahu ya siapa yang sedang duduk di sana. Barakallah. Barakallah. selamat menikmati capek kan? Alhamdulillah perjalanan siang hari ini sangat mantap mantap perjalanan vertikalnya barokallah ya jadi saat ini kita baru seperempat perjalanan menuju ke rumah Juru Kunci ya dengan beberapa rekan barokallah ya jadi Kang Ujang mohon maaf saat ini kita akan berkunjung ke rumah Juru Kunci mungkin ya ya ke Juru Kunci untuk mendapatkan ya sedikit paparan tentang Gunung Karang sekaligus kita akan diarah dulu ke kesepuhan yang selama ini banyak orang mencari tapi tidak tahu oke 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 intinya kita melawan lupa ya kita melawan lupa tentu itu semua sebagai bentuk salah satu hormat kita kepada leluhur intinya dipublikasikannya video ini supaya masyarakat masyarakat wabil khusus untuk kabupaten Cianjur senantiasa menghargai sejarah dan juga budaya barokallah oke oke kita akan lanjut perjalanan ya menuju Juru Kunci waduh backgroundnya mantap ya dan juga aduh keren sekali itu ya ada satu pohon yang tinggi tapi sudah tidak ada daun wala ya oke sahabat bagus sekali spot disini ya keren kan monggo waduh oke ya bisa kita lihat sebelah sana ada satu pohon yang menjulang tinggi dan juga ada yang sedang berdiri di atas pohon itu sahabat apakah sahabat melihat ya barokallah oke sahabat ya kita akan lanjut perjalanan barokallah waduh harum latih sahabat barokallah ya dan perjalanannya alami ya kealamian daripada gunung karang ini masih khas ya oke nah disini ada dua jalur yakni yang pertama jalur menuju ke rumah Juru Kunci dan juga jalur kanan ini adalah jalan menuju ke gunung karang ya dan disini ada salah satu tanah lahan kontensasi ya oh jadi ke arah sini ke sebelah sini kan oke jadi perjalanan kita akan menuju ke arah kanan yang pertama menuju ke rumah Juru Kunci dulu ya oke kembali jalan setapaki oke oke sahabat setiap alir wayat ya jadi Alhamdulillah setelah kita menempuh jalur perjalanan virtual kita sudah sampai di rumah Kunci ya dan ada warung juga sekedar untuk ngopi ataupun membeli perbekalan jika ingin menaiki puncak gunung karang ya oke barokallah oh jadi disini banyak juga ya perkampungan tapi kesemuanya masih panggung ya ya dan yang pertama kita akan menuju ke rumah Kunci yang terlalu oke waduh masih Alambia rumahnya juga masih panggung yang mengingatkan kita akan sebuah nostalgia ya di arah 80 ketika belum ada rumah permanen yang dimana rumah permanen dahulu lebih ke Kraton ya ataupun rumah panggung khas bilik ya yang hingga saat ini masih banyak penduduk lokal dengan kearifan lokalnya yang masih membudidayakan rumah panggung ya oke ya barokallah ya doma rumah disini masih memegang budaya dahulu ya masih menggunakan panggung ya dan tujuan kita ya ini ke rumah Juru Kunci untuk melawan lupa dan juga mengetahui sumber sejarah daripada Gunung Karang ya ya dan juga di sebelah sana masih ada rumah panggung khas bilik ya dari papan ataupun kayu ya oke barokallah indah sekali ya oke sahabat ya ada sesuatu yang unik mungkin untuk ahli spiritual mungkin tahu ya ini ada salah satu tempat seperti makam ya kalau makam ini makam siapa gitu kan ya ini makam oke kayaknya ini makam sahabat ya oke oke nanti kita akan ketahui ya untuk mengetahui ini apa ya jadi disini ada beberapa pemakaman ya pemakaman kecil dan juga waduh kebarat kalah ya oke oke kita bisa bersama dengan singgah sana alam disini kang mungkin bisa menjelaskan perihal ini makam ataupun salah satu hanya sebagai apa ya sahaja mungkin ya oh gitu ya mungkin mungkin sih karena saya juga akan belum tahu bukan orang sini ada baiknya kita tanya ke warga si bapak tuh oke ya assalamualaikum bapak 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 silaturahim mana wihayam unik makom oh makom saat aduh bapak barokallah yate nyanya alhamdulillah pamagi-magi ayah kaparokahan timama pangersa kalayan pangenten mobil khusus kanggo sehbol wilayah no ayah didia masing dikampilkan pauskan rizki jina kalayan parawas yusufa oh makom napa ngasara dan haji zakaria anuka punggar penginten waktu si ard hat turnuhun bapak sat oke sahabat ya jadi ini penerangan dari warga masyarakat sekitar bahwa ini adalah makom ya ini adalah makom karoma dan kita akan beruruk salam terlebih dahulu ke sahibullah makbar bismillah irah man irah assalamualaikum ya waliyallah assalamualaikum yasafatallah ya ahlala yamutu abada biadikal khair inna ka'ala kulisya inqadir assalamualaikum ya mamak bangersara dan haji zakaria waman haulakum min amwati muslimina antum lana salafun wa nahnulakum suba'un wa inna insyaallah bikum lahikun biberokatimu jijati umil quran surah al-fatiha audzubillah minashawb anirrojimi bismillah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahml iya kan awadwa iya kan asda'ainu dina syurata al-mustaqin syurata ladzina anam sa'alim al-mabdu al-rahml alhamdulillah alhamdulillah ar-rahml mudah-mudahan kita bisa bilbarkah sesungguhnya hakikat dari Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku muhibin beliau yang senantiasa bersilat rahim bersama beliau sebagai muhibin barakallah waduh oke teman-teman semuanya dan juga sahabat setiap ahli riwayat untuk menuju rumah juru kunci kita harus mengambil trek ini ya jadi trek ini virtual ya vertikal perjalanannya menanjak waduh dan juga alami ya oke waduh seperti ini sahabat ya pada saat kita napaktilas dengan perjalanan virtual menuju ke makbaro mudah-mudahan menjadi salah satu isarah di ijabahnya doa-doa kita ya atas kebarokahan yang guru-guru kita miliki ya adapun kita hanya mengambil setitik ya mencari setitik daripada keberkahan itu mudah-mudahan hasil maksud dan juga tujuan selain daripada jalan setapak jadi posisinya oh ini ada beberapa matbaroh ya oke ya gak menyangka ya ternyata di atas gunung ini ada perkampungan yang masih alami barokallah oke disini pun kita masih bisa menemukan perkampungan yang khas alami ya waduh perkampungan ini berada di atas gunung ya dengan khas alami parunten pada kamaran iiii maluan iiii oke waduh barokallah ya capek sekali ya tapi kita menikmati prosesnya ya sahabat ya ada satu makam juga ya unik sekali sahabat barokallah dan kita akan beruruk salam kepada sahibul wilayah dan sahibul karomah yang berada disini assalamualaikum ya sahibul karomah was sahibul was sahibul wilayah waman haulakum min ambatil muslimin antum lana salafun wanahnulakum tuba'un ma'inna insyaallah habikum lahikun barokallah ya waduh unik sekali makbarah ini ya oke mudah-mudahan ya dengan adanya beberapa sahibul makbarah yang berada disini menjadi salah satu kesejahteraan ya ini ada makam karomah kan barokallah ya oke setelah kita beruruk salam kita akan lanjut ke rumah juru penci untuk mengetahui sumber media sejarah dan juga melawan lupa ya oke alhamdulillah kita sudah sampai di rumah juru penci assalamualaikum damang nada diha punten umi damang bapak 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 hatur salam salam santun sawi nabah ya Neda dihapuntan jisim kering ya kreator asal Cianjur bahayang uninga perihal sejarah pengersa Ayah balok Dupina itu Abah Alhamdulillahirrohbar alamin manawi Abah tiasa ngeriwayatkan salitna riwayat mantena gitu Dupina Hai bisa rasa lebih besar di mohon mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Assalamualaikum ya ngawetan anak ke ayah Aki Sardiyah dong kata setelah kemama Haji Mansur kita sehat mah balok teh putra nabi Sardiyah ya ngangkat telah lancangan anak mah balok teh kapungkur jaman jembatan cawitali iya pungkul anak terkena Haji Balana rasa malak kayu Anu 20 gelondongan detik jatuh jatuh jaraknya 20 meteran ngasarnya atna ku ayah balok etadulika jembatan dia tiasa berjalan endingnya tiasa dianggung mobil baru kalau menang sejarah nanti hari etanya pangna di sebat ayah balok teh nyata terkena naik Eta masalah balok teh balok teh jembatan cawitali Oh jadi disebat ayah balok teh pangenten salah sawwiosna mohon salah sawwiosna maeta Oh gitu nyanya-nyanya Pak Arie tanah mamah nopet lah manyah tak Aki Sardiyah Aki Sardiyah ramah nateh Haji Mansur Haji Mansur Haji Mansur Haji Mansur harihan anak semua hari istilah naik etak ngagabung nateh jeng Ayah Anudi gitu tuh cinangsi mamah cinangsi menunggu masih nasi iya ngagabung nateh ayah lah taras wiosna dirukun cina pas air cinangsi Oh nah raih 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 nateh masalah dunia kahem mana para buat nak ayah nanti cinangsi daerah penyairan kau itu Oh daerah penyairan kaditu masalahnya mohon tajih sejarah emang ayah balok teh sagarupi kadugalan kagagahan nateh ajena teaino mempan jawara jawara mana jawara jawara suna etama itu istilah naik sebat yang balok teh mengangkana anu agaduhan hoyong elmu kagagahan kasatian sarea angkatnya ajena nya Alhamdulillah sob dumi kagian dijarah rahan Oh ahli ahli nukar lari tumah nya silah naik baru kan cek bapak panunuhon kye wayah naulah masalah ngegedekin masalah kiri itu sabana iateh seolah-olah ngaudangkun mau pertidur Subhanallah nah etak wayah napi rakat-napi rakat manga kahoyong naanjuna naon sabak bayak ya ayah hiji parabot anu agaduhan ya hoyong gitu-gitu masalahnya dina ayah naparabot batalakarang tuh serang wapun disebabkan ayam kadil Oh gitu ngang iya ke ayah izin Oh jadi iya cari ngasih anijin ayah parabot nanti tadi dunggaduh na kan iya termasih anijin menyenang nah mohon-mohon sababak ya ditawis na lamu cicir na iya benang diduruk untuk begat batik mesin izin ayahnya kamu dengkap begat batik mesin izin wayana wih bapak itu yang bisa jermat kamal enak ketua sesaat pirakat manga ia kesanggup naik jenak moang masalah iya semuanya enak enak eh teteh parabatnya diurang panjang ikan tos akhir dua tahun kareka buka kamar kedahka dia kedahaya izin ayah balok nunggah rabot nunggah rabot nunggah 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 iya ulah gagabah masalah iya cintih parabot ulah di rumah sakit-kir-kir-kir jadi bisa piduklah murah makin nama pirakat-kirakat tabasulanda Allah nomor sakun mah ini salah kaprah salpi ulah ayana nyimpen kowe dina asbak atas sana swadah na sana sedila tempatnya tempat naik itu mangga badai tabasulanda nyohon pun karomah barokahna para wali para konek-konek tanung reng-rengan anjin anji dan jenateh kapungkona juga lah masalah tindak sakti antar itu lebih kekadugahan seperti itu pengen merdeka jayaan-kejayaan semuanya aww contoh anaknya jembatan catari ku Jalmi 20 Jalmi atas hiji balok tekiatun tapi konek 20 batang kusaya sawungi hiji balok oge kedahku 20-anjin nama 20 balok penyaira mata terkena naik tak bisa makna ayah balok turun nanti ayah kisar dia ayah kisar dia nyara manateh Haji Mansur Haji Mansur terkena nama etah mohon mohon nah nah ayah sabagian iya kubapa oge jengko armahum ramah abdi dan kata maaf ayah nulangkung tidik di dietnya nulangkung tikitu deh di dietnya di dietnya tetap ayah teh ceket ayah balokan terbuka eh tetep itu oh mau nama-nama haji-hadi ngandina nami takan kesebat upami tempatnya atas ayah ayah didinya bukan dimana tetapi lingkungan etakene di lingkungan etakene temukan upami misalkan nyirikan ia makam atau nanti makam ayah tunggul ya tunggul nyanyi akan ayah imet acan ayah terbuka tapi secara petunjuk matas ayahnya petunjuk matas ayah mangga ya anu langkung ti ayah balok oge anu ngagap benerinya ayah balok langsung begitu ayah iya juga lah nanti dia eh haji dah Hai nama-nama nyata kebatkan atas nama haji ngaduka haji naon begitu takwa abisnya nuju di talang ah enak ayah dipirakat itu yang terbuka nami nak ngarah kena kaki soken betul saya alhamdulillah sakit dua tiba-tiba ma ma mungkai nama penyang lebar amir benar mengalahkan dana mersingkat ringkas dengan opam ya koyong nyaseh mah merenat didia masalahnya kedah saseh kedah monop maka masalah anak rerehan dayang haji nageh udah terbuka penyang lebar nasabab air ngerehan ya mah ayam Hai karang gantungan teh sejarah nasokanagara teh ayam haji kartanegara yang haji kartanegara sejarah nate sarang Aino disadang Prabu Siliwangi Oh kita tetep jeng sungan jati ite ngareng-reng nateh dimana-mana nyanyi anak-anamanku sekabutipa meja handik ya sangat membuka dia mungkin iya Allah percaya 100% orang yang bahwa tutung oliat teh jenah haji yang karang gantungan san suksa pintas terapi ya mengalukur garduhna walau alam dimana model Prabu Siliwangi makum nak itu dupi nak pangitan kesimpulana eh tt punten abah yang naros kenelah Numawi Ano di Gunung Karang Ima riwayat Gunung Karang gabungkene sarkadidah Oh mungkin Sami yang yang kartanegara mohon jadi a abdi lemon ayat itu ya teh tidih lah Oh ya itu ada benernya ada bener-bener berjanji ngalahkan itu ialah biog mohon saya itu ayah ayah kie 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 abdi sari atas nyungkun idin teh ayah air respon atau ayah respon saya anak-anak soh gitu jadi bergila antara batin istilahnya gitu ya teman-anak ayah masalah kia namanya menembawikan sekaya peribawah kia pangitan abahnya kan salah sawias na punten netizen nya atau napi pangitan subscriber lah bahasa nama ayana cancer gitu ayam bagian ahli spiritual ayano pangitan hayam menguni ngawih karena sejarah budaya leluhur dalam rangka menghormati dan upami misalkan orang hayang jaroh kak pangerse yang kartanegara salah sawias na adab na pangitan kedah jaroh laka pangerse ayah balok ye sabak dadi ayah balok wajeng tiasa saka itu kak Gunung karang tata wasau didinya kurang ayna masalah kahoyong naetem memang pesa etikapung sejarah dikabung kekabung kekabungan enggak anak kata namah ti iwati dong kau sereng bako tampang aduh naetak sereng bako tampang nyala Oh gasa rujak ke nasi hari tua Oh semoga ada kopi-kopi amistah seneng enak lebih nanya baru kalau mohon Alhamdulillah maksar serang tujuan nama baden on my orang syariat mohon 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 tak sarang diri ajusim kuring pengeten salaku al-fakir pengeten abahnya manawi mungkin ya buat sahabat setia ahli riwayat ya jadi intinya pada saat kita akan berjarah utamakanlah terlebih dahulu kita berjarah kepada orang tua hadapun jika masih hidup kita pinta doanya terlebih dahulu terus kita berjarah kepada para awliya untuk bilbarkah seperti itu ya kalau sudah meninggal utamakanlah orang tua karena ridho Allah itu tetap saja tidak bisa dipungkiri berada di kedua orang tua kita ada pun dari segi sejarah Gunung Karang dan juga ada patilasan Prabu Sriwangi ada makom dan juga makam itu mungkin bisa disebutkan khilafiah bahaya ada perbedaan pendapat dan juga mungkin untuk yang sebenarnya Wallahu'ala miso abdua bapaknya masalahnya mah enak semuanya biru kunci biar mahrum ramah abdi nyeh abdi nyeh abdi nyeh bapak Husein Oh Bapak Husein ya Bapak Husein mana kat ke hiji pengejarahannya atau apibadai lebat ke hiji wilayah kalayan gaduh pemaksaran tetap ada widi widi sepeda sejarah orang tetap apa abangnya iya gua Bama dipacaterakan kapungkur memasakan jena meranan ayah pangaruh itu iya masalah terasa wabangnya kapungkur ayah jalan ngukasasar tanpa semuanya kunci akhirnya tiludin terdolongnya asupkan aliyang kaitun terlebat kan dia tebiji kan pencet iya in alyah ayah dong kapal disarat nagoib tuh bah aja lemak asap ya terkap buka ibu nana ke sana kaget iyalah tapi selamat tapi selamat banget Oh ayah izinti segitu si Allah kalayan selamat kene aja aja jadi rumah sakrumos Oh ini jadi inti nama orang penginten badeka mana-mana wayoge inti nama kedah jaga ada punya jaga cariosan kedah rendah hati lah penyambahnya ya Allah besti Oh janten eh kesimpulan daripada podcast ya Abah salah sawi Yesa ayana anu nuju di dongkapanku jisim guring sarang di channel YouTube singgah sana alam oke kan iyan channel satu acana nyuhunkan widi kapangersa Abah abdi hayong sejak jarok kalayan ah bilbar kawai Abah iya mah pangintennya pemaksa dan anak kalayan mudah-mudahan pangitnya abdi nyuhunkan video oke kabah hayong dipublikasikan iya videote supada spanginten bilih ayano teacan uningan tiasa aruningan kalayan hayong syur kebarokahan Kangusadayana mohon oke sahabat ya jadi itu adalah pemaparan dari pengersa Ayah Balok sarang sejarah daripada Gunung Karang Anu dimana di Gunung Karang teh Ayah makam sahabat itu aja yang karang gantungan Haji yang karang gantungan kata negara kata negara sarang ayah patilasan Prabu Sidibangnya peminta lepas orang-orang ayah sumur tujuh sumur tujuh terasyah oh enggak cengkap pendak bikinanya Oh mohon 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 Alhamdulillah barokallah siapkan enggak bukannya atau ya dan terpemuka dong oke mohon-mohon manawi atau bangkin abdi badai nyuhunkan nomor telepon atau nanti nomor WA aku abdi badai dicantumkan di link deskripsi Bilih ayah no pangintan anu tiriau anu dari luar daerah satya acena hayong dongkap tapi maik pangintan hayong ngebojen waktos bilih abah meranan datang waktos kali abah nuju ke ayah hawatos kanu tebih ada tas ayah pilih aritas ayah telepon ma pangintan Rausen bahnya Alhamdulillah barokallah ya sahabat ya jadi seperti itu adalah penerangan dari pangerse abah tentang keberadaan situs makom karomah ayah balok dan juga yang karang gantungan karta negara karta negara yang berada di gunung karang tepatnya di kampung mana itu Oh kampung Cikrutu besana desa Sukamkar desa Sukamkar desa Sukamkar desa Sukamkar Kecamatan Sukanegara Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur yang sering kita lalui ya ketika kita kita berpulang dari Cianjur Selatan melewati sukanegara dan kita bisa melihat di sana ada satu gunung ya gunung batu Dupi Natateba gunung karang Oh gunung karangnya mohon karang gantungan karena kelihatan di sejarah Eang haji karang gantungan ngerti ngagabung nateh karang gantungan karang gajah karang hau karang potong ngagabung nateh ngagabung nateh Oh ya teh kata-kata dia dalam menutup cukup di tas tetap maghrib aduk hidup kasih buka mau tahu aku salah iya mau tamatnya kira-kira nama kira-kira nama kira-kira nama kira-kira nama kira-kira nama kira-kira ringkes nak kira-kira oh ya iya ma Panhinton sejarah singkat singkai ringkesnya aduh Alhamdulillah karang-kira ngegabung ya ngagabungnya muhon tapi daripada sejarah ini semua tentu Wallahu Alhamdulillah hanya Allah yang mahat tahu ada pun khilafiyah antara sejarah yang sebenarnya ya mungkin kita pasrahkan segalanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala haturnuhun dinawaktas na'abah pamugi-mugi ayah kabarokahan diberikan ke orang Sadaian Alhamdulillah Ayo Oke sahabat setia ahli riwayat ya jadi saat ini saya dibarengnya oleh Abah akan berkunjung dan juga memperlihatkan makbaroh pangerse ayah balok ya yang insya Allah ya mungkin disini admin ataupun mang air memberitahukan kepada sahabat media semuanya sebelum menuju ke arah Gunung Karang ya tepatnya di Kecamatan Sukarnagara diisarahkan terlebih dahulu untuk berjarah kepada ayah balok yang berada disini ya saat ini mengair dengan beberapa rekan akan langsung menuju ke makbaroh pangerse ayah balok ya nanti kita akan bersama-sama dengan beberapa rekan ya yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke makbaroh pangerse ayah balok ya oke kita akan langsung menuju ke makbaroh ayah balok ya oke Kang Ujang mungkin kesimpulan daripada setelah kita ngobrol bersama Abah itu jadi seperti apa Kang Ujang Mungkin dari tadi juru kuncinya selaku keturunan dari Abah Apud Oh langsung setelah Abah Apud meninggal jadi ditugaskan ke Abah Abah Hussain Abah Hussain Abah Hussain ya sekarang melanjutkan untuk apa kalau ada yang ingin berjarah ke yang balok ayah balok adanya terus yang mau ke Gunung Karang jadi harus melalui Abah Hussain dulu oh iya kebanyakan mungkin sebelumnya tidak kesini dulu ya yang belum tahu mungkin tahu karena disini kan juru kuncinya ada disini di kampung Cikurutu di sini juga ada yang disebut ayah balok itu yang sesepuh sukanagara yang jaman dulu yang jaman dulu ya terkenal dengan dipanggilan ayah balok karena kekuatan tenaganya sampai bisa memindahkan balok-balok sebanyak itu yang kalau orang biasa harus 20 orang untuk mengangkat balok itu tapi oleh ayah balok Raden Asnap hanya dengan satu orang barakallah ya jadi kesimpulannya kita berjarah ke ayah balok sebagai adab ya sebelum kita menuju ke Gunung Karang ya Eyang Kartanunggal Kartanegara Kartanegara jadi sebelum kita menuju ke Eyang Kartanegara yang berada di Gunung Karang kecamatan Sukanegara untuk berjarah terlebih dahulu ke makam keramat pengersa ayah balok ya jadi riwayatnya kenapa disebutkan ayah balok tadi sudah dijelaskan oleh Abah Selakuduriah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya oleh Allah Assalamualaikum ya sabat Allah ya Allah ya dikala khairi inna kala kulisya in kudir Assalamualaikum ya mama pengersa ayah balok wa man haulakum min amwati muslimin ang tumlana salafun wa nahnulakum tuba'an wa inna insyaallah wabikum lahik oke kita akan berjarah terlebih dahulu Assalamualaikum oke sahabat jati ala riwayat ya jadi saat ini saya dan juga teman-teman berikut teman kreator kita ya Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan syaroh ke Magbaroh Pangersa ayah balok ya oke sahabat ya namun di daerah dia daerah dia iya ma tangtos dopina makom uyut mi ayah balok ya ma palaputrana iya ma ayah balok iya para putrana sabarahiji ya teh keren oh iya ke makom ya Allah ayah rusia oh iya oke sahabat ya jadi jangan sampai salah injak ya ini ada satu magbaroh juga oke dan ini yang dimaksudkan ayah balok ya ini makomnya barakawai mohon jadi ayah salah sahabat ya belum terungkapnya apakah etate pengiten masih duriah keluargi atau napi duriah mantena atau napi ibu raman mantena paguron musapaguron barakallah haturnuhun apa ya haturnuhun oke jadi saat ini kita akan langsung lanjut menuju ke gunung karang ya dan akan beruruk salam dulu alhamdulillah alhamdulillah oke ya oke ya jadi katanya di sebelah sini wallahu alam ya tapi ya mungkin sahabat yang bisa merasakan mungkin bisa melihat ya barakawai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya waliyallah assalamualaikum ya sabbatallah assalamualaikum ya mamma bangersa ya balak wa man haulakum min amwati muslim min angtum lana salafun wa lakum tuba un wa inna insyaallah hubikum lah ikun assalamualaikum oke sahabat kita udah beruruk salam kepada beliau mudah-mudahan perjalanan kita menuju ke gunung karang ya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga berkah dunia wala akhirat ya dan masih ditemani dengan dua sahabat kreator ya dari Bandung Barat oke ya baru kawan aduh luar biasa kita harus melewati beberapa erih ya Barat Allah